Sementara itu, Komisi 1 DPRD Timur Tengah Selatan mendesak pemerintah kebupatan TTS segera menindaklanjuti dan menentaskan persoalan hasil pilkades TTS di 12 desa yang tersebar di 8 kecamatan. Ketua Komisi 1 DPRD TTS Soleyman Seu Usaini pun pertemuan bersama masyarakat dari desa Benguetu dan desa Lasi di ruang banggar DPRD TTS meminta pemerintah daerah segera mengusutkan persidukan kecurangan dalam pilkades serentak di 8 kecamatan pada 13 Maret 2018 lalu. Menurut Soleyman, Komisi 1 DPRD TTS memberikan ruang penyelesaian sekitar pilkades di TTS sesebera mungkin sekalipun rentang waktunya penyelesaian masih 1 bulan ke depan. Komisi 1 DPRD TTS meminta agar kasus pilkades yang ada segera diambil langkah penyelesaian termasuk mengakomodir permintaan masyarakat berupa membuka kembali kontak suara untuk melakukan skorisi sumat ulang. Kepada PMD bersama tim waskampaten untuk bekerja menikapi pengaduan-pengaduan yang masuk. Nanti mungkin 1-2 minggu ke depan setelah mereka bekerja kami kan sudah komitmen untuk penyembayan laporan asing-pengaduan untuk kita tindak lanjut. Saya kira kalau memang setelah klarifikasi lapangan dan memang ada indikasi perlu. Karena nanti ada rapat for combi. Tadi tuntutan mereka bagaimana membuka kembali kontak suara. Sementara itu Kepala Dinas PMD Kabupaten TTS Domingos Mela yang dikonfirmasi terpisah menjelaskan persoalan pilkades di 12 desa khususnya di desa Benlutu akan segera ditindak lanjut di tim pilkades kabupaten. Pihaknya akan menurunkan tim ke lapangan guna mengumpulkan data dan melakukan klarifikasi bersama tim waskampaten dan desa untuk mengetahui secara jelas substansi persoalan yang diadukan. Jadi itu sampai sejauh nanti kita akan tetap berponasi dengan pihak yang ada di desa dalam ini tim desa tim waskampaten tim waskampaten tim waskampaten untuk memiliki sejauh mana persoalan yang diadukan. Sehingga kalau memang mungkin untuk harus kita lakukan pertunan tentu kita akan tetap untuk menciptakan kewibahan daripada proses demokrasi yang sementara berhormatan di desa atau sementara hidup di desainya. Belkaris di desa berhutu yang diangkat masyarakat dalam rapat bersama Komisi 1 Dekar DGTS tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan perhitungan ulang suara sah dalam kontak suara tersebut. Pol Celerek, AFB TV melaporkan.